Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi sama Kuicha Dalam video aku kali ini aku mau membahas salah satu skincare yang pertama kali aku pake Maksudnya sebelumnya tuh belum pernah aku bahas Kalo kayak serum moisturizer itu tuh udah sering aku bahas Tapi ini tuh baru pertama kali, karena emang aku baru cobain Yaitu sleeping mask Dan aku pertama kali coba sleeping mask nih dari produk ini Dan langsung suka di hari pertama aku pake Terus aku lanjutin pake, ternyata alhamdulillahnya tuh tidak menimbulkan efek negatif Makanya aku berani mereview di Youtube Yaitu dari, tadaaaam Jekyll sleeping mask Ini namanya yogurt sleeping mask Nah kenapa aku baru pertama kali pake sleeping mask Karena wajah aku tuh kan kombinasi dan acne prone Aku pikir tuh kalo misalnya terlalu banyak pake skincare Terlalu lembab, itu tuh bakalan menambah masalah di wajah aku Tapi ternyata pas aku coba sleeping mask ini tuh Nggak nambah masalah, malah mengurangi masalah Kayak slogan apa ya? Nah kalo misalnya kalian penasaran review dari aku kayak gimana Tonton videonya sampe beres ya Oke aku akan mulai dari kemasan terluarnya dulu Ini dari dus warnanya soft purple Lucu banget, ada gambar rapunzelnya Terus di bagian atas tuh kayak ada lambangnya gitu Terus di bawah ada keterangan produknya, key ingredients Terus ada cara pakai dan ingredients yang lainnya Nah disampingnya itu ada gambar kemasan dalemnya Terus ini ada nomor BPOM dan ada expired date-nya Kita langsung buka aja Nah kalo kita buka ada tulisan Beautiful Skin Requires Commitment Ini ada key ingredients-nya Terus kita dapet bonus sticker gitu Ini lucu banget Ini sebenernya udah lama aku beli ini Tapi aku nggak buka dulu karena pengen liatin ke temen-temen Jadi stickernya kayak gini, lucu banget Terus kita buka baru deh ada produknya Nah ini tuh atasnya dari kaleng gitu Warna silver Sementara wadahnya tuh dari plastik Ini ada tulisan Jekyll Skin Yogurt Sleeping Mask Terus di bawahnya itu ada nomor BPOM dan expired date-nya Jadi kalo misalnya kemasan dusnya kita buang Nggak usah khawatir karena expired date-nya ada di kemasannya Terus kalo kita buka Kita dapet ini Apa sih namanya ini? Sendok kecil, spatula Kok lupa ya? Nah ini kayak gini Kita buka ya Ini tuh udah sering aku pake udah lama Udah sebulan kali ya Nah ini isinya kayak gini Warnanya soft purple Jadi hampir sama kayak Si kemasan luarnya Ini liat Aduh lucu banget kan Ini teksturnya kayak lotion Ini cepet banget nyerap kalo misalnya di Di aplikasikan di wajah Untuk wanginya sendiri ada wangi Tapi yang soft gitu Nggak terlalu strong dan nggak mengganggu sama sekali Ini langsung nyerep Guys Nanti aku liatin ya saat diaplikasikan di wajah aku Tau Ini aku udah pake skincare Semuanya Semuanya Dan tinggal pake skincare tahap akhir Aku mau pake Sleeping mask Nah ini biasanya aku pake yang ada di tutupnya dulu nih Yang ditutupnya kan sayang Aduh Nih pake Sepatulanya Kakak mau pipis Ini bawah mata juga aku pakein Hidung Ini pakenya dikit aja Tipis-tipis Kayak gini Kita ratain deh Ini lupa Yang daerah mata pelan-pelan aja Udah deh selesai Langsung dibawa Bobo Nah disini aku mau membacakan key ingredientsnya Jadi dia itu ada 3% niacinamide Dan manfaatnya itu untuk meningkatkan kecerahan dan melindungi kulit wajah Nah 3% disini tuh berarti cukup rendah Karena aku pernah coba skincare yang niacinamide-nya 10% Dan itu bikin wajah aku perih, iritasi Tapi kalau di bawah 10% itu tuh masih aman Sehingga ini 3% di wajah aku aman banget Terus selanjutnya ada Betain 1% Yaitu manfaatnya untuk menghindrasi kulit wajah Dan diperkaya dengan kandungan salisic acid, grap seed oil, vitamin C, serta vitamin E Itu dia manfaatnya Nah sekarang aku mau bacain klaimnya berdasarkan di official store-nya Jadi dia itu klaimnya memberi kelembapan dan membantu meratakan warna kulit wajah Terus juga mengurangi kerutan pada wajah Membantu proses pertumbuhan sel kulit wajah Mengencangkan pori-pori Menyeimbangkan kadar produksi minyak pada kulit wajah Nah untuk cara pakainya sendiri Yaitu setelah membersihkan wajah secara maksimal dan skincare Dan pakai skincare rutin kamu Oleskan Jekyll Yogurt Sleeping Mask ke seluruh wajah dengan tipis dan merata Jadi pakainya itu tipis aja gak usah tebal-tebal Gunakan pada step terakhir skincare mu Lalu diamkan sampai pagi Bilas di pagi hari dan dapat digunakan setiap hari Terus juga dia oil control, moisturize, terus gentle exfoliation Dan memperkuat skin barrier gitu katanya Sekarang aku mau menjelaskan review dari aku kayak gimana Jadi berdasarkan tadi klaimnya dia Yang pertama yaitu memberi kelembapan dan membantu meratakan warna kulit wajah Yes banget memberi kelembapan banget Karena nih biasanya kalau aku skincarean malam tuh kan kayak becek gitu muka aku Tapi saat pagi kayak kering gitu Jadi aku gak ngerti ini tuh kesusut Kena bantal gitu Ataukah nyerep ataukah apa Nah setelah aku pakai sleeping mask dari Jekyll ini Saat pagi wajah tetap kerasa lembabnya dong Sampai aku terharu Wow ternyata bagus Nah terus kalau meratakan warna kulit wajah Iya karena dia juga membantu memudarkan bekas jarawat yang ada di wajah aku Tentu dengan dibantu oleh skincare lainnya ya Jadi bukan dia sendirian aja Tapi pakai urutan skincare lainnya Terus kalau untuk mengurangi kerutan pada wajah Sebenernya gak terlalu kentara sih ya kalau ini Karena kerutan di mata aku tuh parah banget Cuman kalau pagi-pagi daerah mata kelihatan lebih lembab saat pakai ini Jadi aku kan pakai eye cream terus ditimpa pakai ini Dan memang terlihat lebih lembab Tapi kalau untuk mengurangi atau menghilangkan aku rasa sih belum terlihat ya Terus membantu proses pertumbuhan sel kulit wajah Mengencangkan pori-pori Nah ini nih Menyeimbangkan kadar produksi minyak pada kulit wajah Kan gini ceritanya Aku tuh pakai essence dari salah satu brand lokal Nanti aku akan review sendiri ya Nah saat awal aku pakai essence tersebut Di daerah jidat aku disini deket rambut tuh Muncul beruntusan lumayan banyak dan agak sakit gitu kan Terus Nah ceritanya nih aku pakai essence duluan ya Daripada si sleeping mask ini Nah terus karena aku penasaran Yaudah deh aku lesin aja si sleeping mask ini ke seluruh wajah Besok paginya ternyata Yang tadinya sakit jadi enggak dong jerawatnya Terus juga jadi bantu mengering gitu sejerawatnya Jadi aku rasa ini tuh emang Bantu proses penyembuhan jerawat Terus menyeimbangkan kadar produksi minyak pada kulit wajah Jadi sebelumnya wajah aku emang oily banget Tapi makin kesini karena aku sering pakai produk untuk jerawat ya Jadi kayak kering Tapi ada juga daerah tertentu yang oily Tapi sejak pakai ini tuh jadi Jadi kekontrol jadi enggak yang terlalu oily banget Kalau untuk membantu proses pertumbuhan sel kulit wajah Iya mungkin ya cuman enggak terlalu kerasa Tapi yang jelas sih wajah aku terasa lebih lembab Lebih halus Terus juga yang megar-magar gitu Kayak bekas jerawat Jadi cepet ilang si megar-megarnya Cepet lembab Terus kalau mengencangkan pori Aku enggak terlalu Merhatiin sih Kalau menyeimbangkan kadar produksi minyak pada kulit wajah Iya Karena wajah aku jadi tidak terlalu berminyak Dan yang daerah kering juga jadi lembab Jadi kayak lebih seimbang gitu Jadi aku kira Yang pertamanya aku kira sleeping mask itu Bakalan memperberat skincare Ternyata si Jekyll ini tuh Tidak sama sekali berat Malahan lebih enak Pakai skincare juga Kayak kelembapan tuh lebih terkunci Makanya aku seneng banget pakai sleeping mask ini Dan ternyata sleeping mask ini tuh Ada yang kemasan 30 gram Ada yang 100 gram Tapi aku belinya yang langsung 100 gram aja Karena kalau nggak salah Waktu aku mau beli tuh Belum ada yang 30 gram Dan sekarang udah ada yang 30 gram Harganya itu Kalau di official store Yang 30 gram Harganya Rp79.000 Sedangkan yang 100 gram itu Itu harganya Rp169.000 Jadi ada yang cat edition Ada juga yang Rapunzel edition Nah karena aku suka Rapunzel Jadi aku pilih yang Rapunzel edition Jadi si sleeping mask ini tuh Cocok untuk segala jenis kulit Terus cocok untuk remaja Dan juga ibu hamil Dan skin concernnya itu Agnes skin Dry skin Sensitive skin Jadi aku banget Berjerawat Tapi ada daerah tertentu yang kering gitu loh Wajah aku Terus sensitif juga Nah ini dipakainya malam hari aja Kalau misalnya kalian kayak aku nih Belum cobain sleeping mask Dan pengen coba Mendingan kalian langsung cobain Yang jekil ini aja Karena nggak akan rugi Malah Kayaknya bakalan suka deh Oh iya Dan satu lagi nih info Aku kan suka Liat aplikasi female daily ya Dan kalian tau nggak Saat aku liat Aplikasi female daily Waktu aku mau memutuskan Beli sleeping mask apa ya Yang kira-kira pengen aku cobain Nah aku kan search ya Di female daily Dan ternyata Mencengangkan dong Mencengangkan Di rating sleeping mask Di Female daily application Itu adalah 5 5 dari 5 bintang 5 star Jadi kalau hotel tuh hotel bintang 5 Nah kalau ini sleeping mask bintang 5 Dari berapa users Dari 913 users Dan yang ngasih bintang 1 tuh Cuman 1 orang Nih keliatan nggak Cuman 1 orang Selain itu Ngasih bintangnya 5 dan 4 Wow Keliatan nggak sih Ya Allah Nah liat Amazing Aku ngerti kenapa orang-orang Suka sama sleeping mask jekil ini Karena emang Enaken Seenak itu Seenaken itu Kalian wajib coba Halo teman-teman Ini keadaan wajah aku Saat bangun tidur Masih Hinyai-hinyai Becek gitu kan Jadi kelembapannya tuh Kekunci Nah kalau misalnya Aku nggak pakai sleeping mask Itu tuh biasanya Kayak Masih tetap kering gitu Wajah akunya Tapi kalau Pakai sleeping mask Jadi keliatan Lebih lembab gitu Aku suka Ya teman-teman Kayaknya segitu dulu aja Review singkat dari aku Tentang Yogurt sleeping mask Dari cekil ini Semoga Membantu teman-teman semua Yang emang lagi Kepoin produk ini Makasih Buat yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah 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 Daaah